Intro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bar Skrim Polri berhasil mengukap pembuat sekaligus penjual arang palsu merek Coco Brico yang telah mengakibatkan produsen aslinya mengalami kerugian sebesar 20 miliar rupiah. Direktividexius Brigjen Pol Agung Setia menyampaikan perbedaan dari arang asli dan palsu ini terletak pada kotak kemasannya. Untuk kemasan arang palsu lebih besar dan warnanya lebih redup dari aslinya. Yang pertama terkait dengan Coco Brico ini. Coco Brico ini adalah merk pembunisan yang terdaftar di Brigjen Haki yang memproduksi arang untuk sisa. Sebenarnya kan sisa untuk mengisar asap. Ini membutuhkan pemanas yaitu arang ini. Ini sudah cukup lama berproduksi, lebih dari 15 tahun yang banyak diekspor ke Eropa dan ke Rusia. Pada air belakangan ini banyak komplain terkait dengan adanya produk-produk palsu yang seridar di Eropa maupun di Rusia. Yang kemudian komplain ke produsen yang ada di Indonesia. Atas komplain itu kemudian kita mendapat pengaduan dari pemilik merk ini. Pengaduannya yaitu terkait dengan adanya produk-produk Coco Brico palsu yang juga dari Indonesia yang diekspor ke Eropa dan Rusia. Produk ini sangat buruk karena kemudian tidak memenuhi standar yang kemudian ditetapkan karena memang palsu dengan harga yang murah. Dan yang lebih penting adalah bahwa mereka kemudian merusak pasar produk Indonesia di luar negeri. Khususnya di wilayah Eropa dan Rusia. Dan ini tentunya merugikan kita semuanya terutama pemegang hak yang asli ini yang kemudian berdampak pada banyak hal. Kita ingin melakukan penegakan hukum supaya kemudian kita menjaga satu proses bisnis yang benar. Artinya kemudian tidak ada persaingan bisnis dengan cara-cara seperti ini yang kemudian merugikan semuanya. Baik itu produsen yang asli maupun apalagi yang palsu karena kemudian mereka juga pasti akan menerima dampaknya. Dari kasus ini polisi menangkap tersangka berinisial TH yaitu sebagai direktur dari pabrik pembuat anak palsu. TH diancam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang pemalusuan merek dagang dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terkait dengan mereknya saja tapi juga hal-hal lain seperti potensi pacak dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!